Pada Kamis 2 Juli 2020, Bupati Kutai Timur Ismu Nandar ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ia ditangkap bersama sang istri dan seorang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapada Suatu Daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Nawawi Pomolango pada Jumat 3 Juli 2020. Penangkapan tersebut terjadi sekira pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kini Ismu Nandar, sang istri dan Kepala Bapada berada di Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nawawi mengatakan pihaknya juga menangkap pihak lain di Kutai Timur dan Samarinda, Kalimantan Timur. Ismu Nandar ditangkap lantaran diduga terlibat penyuapan terkait pengadaan barang dan jasa. Diduga Ismu Nandar menerima sejumlah hadiah. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firly Bahuri. Dikutip dari kompas.com Jumat 3 Juli 2020, informasi selanjutnya soal OTT tersebut akan disampaikan lebih lanjut. KPK melakukan tangkap tangan tersebut di berbagai tempat. Di antaranya adalah di Jakarta, kemudian di Samarinda, dan juga di Kutai Timur, Kalimantan Timur. Jumlah orang yang diamankan di Jakarta ada 7 orang, dan ketujuh orang tersebut saat ini sudah berada di Gedung KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Termasuk pula saat ini tim KPK juga sedang menghitung jumlah uang yang nantinya akan menjadi barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan ini. Selanjutnya untuk pihak-pihak yang diamankan di Samarinda dan Kutai Timur, ada 8 orang. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan di Kepolisian Resort Samarinda yang nantinya setelah itu akan dibawa ke Jakarta pada siang hari ini. Untuk 7 orang yang dilakukan pemeriksaan di KPK saat ini, di antaranya adalah Bupati Kutai Timur beserta istrinya, dan beberapa pejabat di lingkungan pemerintahan Kutai Timur dan pihak-pihak lain. Ada pun 8 orang yang diamankan di Samarinda dan Kutai Timur, terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintahan Kutai Timur dan pihak suasana serta pihak-pihak. Demikian informasi di Tribu News Update kali ini, saksikan terus Tribu News Update di channel tribunews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!